Saya adalah seorang satan, saya kerja 24 tahun, apa yang terpengaruh dari seorang satan, gajinya yang pas-pasar, hanya sekitar 2 juta setengah sampai 3 juta. Tapi apa Bapak Ibu, disini di ASU, saya menangkap 1 peluang 3 tahun yang lain. Apa yang kami perlu, Bapak Ibu, kelipatan, kelipatan dan kelipatan. Akhirnya Bapak Ibu, saya mempunyai suatu penghasilan di atas 70 juta per bulan. Wow, keren. Itu yang kita alami, Bapak Ibu. Tapi yang penting, kita harus kerja keras, kita harus sebagai seorang pejuang sejati, pejuang ASU. Itu yang kita alami, Bapak Ibu, dan kita harus sukses bersama-sama. Kita ada tim, kita bina peluang tim di saat kita-kita ada suatu table talk-table talk di mana. Wah, Pak Wiongkong ini dulu seorang satan berapa tahun, Pak? Saya menjadi seorang satan 24 tahun. Wow, jadi satan selama 24 tahun. Gajinya seorang satan berapa, Pak? Di atas 2 juta sampai 3 juta. Bapak, syukurlah Al-Qamdulillah bisa mengenal bisnis AFC ini ya, Pak? Sekarang income Bapak di perusahaan AFC sebulannya berapa, Pak? Minimal 70 juta sampai 100 juta. Itu kalau gadis sepam berapa tahun kira-kira, Pak? Ya, biasa ditung. Lama satan sampai tensiung, udah Bapak begitu. Wow. Pak, kalau saya boleh tanya, Pak. Selama Bapak join di AFC, selama 3 tahun, Bapak sudah bisa beli apa aja? Ya. Rumah? Rumah sudah. Mobil sudah? Motor sudah, mobil 3 sudah. Wow, mobilnya 3, Pak. 3 yang buka AFC. Keren. Super keren. Bini AFC dasyat ya, Pak ya? Dasyat sekali. Dasyat sekali. Sistemnya luar biasa. Sistemnya luar biasa. Jadi kalau orang nggak join, rugi nggak? Rugi sekali. Rugi, yuk kita bergabung di AFC. Oke Pak, terima kasih Pak Wiongko, seorang satpam dari Boyolali. Platen. Oh, dari Klaten, Boyolali. Platen saja. Berjuang di AFC selama 3 tahun, bisa mewujudkan semua impian. Kalau Pak Wiongko bisa, kita bisa. Semua bisa. Kita semua pasti bisa. Yes. Terima kasih. Terima kasih.